Pembersa buntut dari kebakaran yang terjadi di kantor pelayanan pajak palege Kabupaten Toba, Polda, Sumatera Utara menurunkan tim bidang laboratorium forensik untuk mengungkap penyebab kebakaran gedung tersebut. Diketahui kantor yang terbakar melayani 4 kabupaten yakni Kabupaten Toba, Samosir, Tapanuli Utara, dan Kabupaten Humbang, Hasundutan. Sebelum melakukan pemeriksaan gedung yang terbakar, tim laboratorium forensik memanggil mobil pemadam kebakaran untuk memastikan kondisi lantai 2 dan lantai 3 tidak ada lagi bara api dengan menyemprotkan air. Sampel debu hasil pembakaran dan kabel listrik mereka ambil untuk dibawa ke laboratorium Polda Sumut sebagai bukti pengujian dalam pengembangan apa penyebab dari kebakaran tersebut. Kaur Bitlafor, Polda Sumut, AKP Rudisah Putar mengatakan, setelah melihat CCTV yang berhasil diamankan, sesungguhnya api berasal dari lantai 2, tempat di mana ruangan tersebut adalah ruangan bendahara, sekretaris, dan ruang kepala kantor. Namun untuk saat ini pihaknya belum bisa memastikan apakah kebakaran ada unsur kesengajaan sebelum memeriksa abu sisa pembakaran dan kabel listrik apakah korsleting. Perlu saya jelaskan bahasanya setelah kita melakukan, awalnya kita melakukan observasi di mana kita melihat bagaimana yang terbakar dari kantor pajak ini, dari lantai 1, 2, 3, dan ternyata yang terbakar itu lantai 2 dan lantai 3. Dan di lantai 2 itu di bagian keuangan, bagian bendahara, disitu ada sekretaris dan kepala kantor dari kantor pajak. Dan setelah kita lakukan observasi, melihat tingkat kerusakan dan tingkat penjalanan api, kita melihat disitu dari awal apinya. Dan setelah kita konfirmasi, melihat si TV, kebetulan si TV yang masih utuh dan bisa kita lihat. Dan disitu kita lihat memang awal api itu dari ruangan tersebut. AKP Rudi belum bisa memastikan berapa lama masa pemeriksaan di laboratorium, karena menurutnya tergantung tingkat kesulitan yang akan diteliti. Dari Toba, Sumatera Utara, kontributor Nusantara TV, Acon Sirait melaporkan.